Shalom saudara, selamat natal, kita bisa bersyukur hari ini kita boleh merayakan natal tiap kali kita merayakan natal sebenernya kita mau bersyukur karena kelahiran Tuhan karena kelahiran Yesus dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa ini kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih nah saya juga ingin ajak saudara kita akan nyanyi beberapa menit lagi untuk ingat kebaikan Tuhan lagu ini memang menyentuh sepanjang tahun ini kita mau katakan terima kasih tahun ini adalah tahun kelahiran baru, beberapa bilang ya saya lahir baru di tahun ini di tahun ini saya menikah, di tahun ini saya dapatkan apa yang saya doakan yang saya inginkan di tahun ini, tahun kelahiran baru saya dipromosi saudara coba ingat, saudara pekerjaan yang baik di awal ibadah sebelum saya mau bagikan firman, saya ingin ajak saudara ingat kebaikan Tuhan banyak hal yang Tuhan sudah buat sepanjang tahun ini mungkin hari ini seorang sedang bergumul dengan satu pergumulan yang cukup berat tetapi saya ingin ajak kita, kita bisa kuat menghadapi yang namanya pergumulan kita kalau kita bisa lihat ke belakang terlebih dahulu apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita sebelum Tuhan minta Yosua menghadapi kota Yiriku yang begitu kuat dia selalu, dia suruh Yosua coba kamu lihat sungai Yordan kamu pasang batu itu di sungai Yordan Tuhan kasih tau, aku sudah keringkan sungai itu sehingga kau bisa menyeberang sungai itulah yang memisahkan dimana saudara atau padang murun itulah dengan tanah perjanjian hari ini saya ingin ajak saudara untuk mari kita ucapkan terima kasih sama Tuhan banyak yang kau berbuat di dalam hidupku rancangan indahku terjadi di hidupku apa yang mengerti segala yang memperlukan apa yang mengerti segala yang memperlukan kasihmu sempurna terima kasih setiap di dalam hidupku ku bersyukur 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 Syukur Tuhan Syukur Tuhan Syukur Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ya Tuhan Ya Tuhan Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Amin Terima kasih Berikan pesan Natal buat kami semuanya Berikan juga kado Natal buat kami Tuhan Kami rasakan hadirahmu kuat Kau mengasihi kami Kau awatan cama setiap kami Kami datang Tuhan Kami datang Tuhan Padamu Panggil Yesus Panggil Yesus Aku datang Yesus Aku datang lagi Tuhan Aku datang untuk sujud menyembahmu Ini kerinduan kami Beberapa diantara sudah lama tidak menyembah Sudah lama jauh dari Tuhan Mari datang malam Natal ini Saudaraku Ayo datang beri Yesus Sembah dia Sembah dia Panggil Yesus Aku pulang Tuhan Aku pulang Tuhan Tuhan ini aku Tuhan Aku pulang Tuhan Aku datang Tuhan Untuk menyembahmu Yesus Untuk menyembahmu Yesus Untuk menyembahmu Yesus Untuk menyembahmu Welcome home my brother Welcome home my son Tuhan Yesus Ku sempat Sujudi hadamu Dan inginan Dalam hidupmu Hanya untuk penyelamu Yesus Ku sempat Sujudi hadamu Keinginan Dalam hidupmu Hanya untuk Menyebab Menyenangkanmu Tuhan Menyenangkanmu Sedangkanmu Hanya itu Kerinduanku Menyenangkanmu 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 Sedangkan Nama Yesus Semua kita yang siap Menerima firman Hati gembira Sama-sama Dari Tiga ayat ini Saya akan Coba jelaskan Tentang Tiga pesan Natal Saya berdoa Supaya ini Menjadi berkat Buat kita semuanya Katakan amin Yuk kita akan baca Sama-sama Satu, dua, tiga Tiga Ia akan melahirkan Anak laki-laki Dan engkau akan Menamakan dia Yesus Karena dialah Yang akan menyelamatkan Umatnya Dari Dosa mereka Pesan pertama Dia datang Untuk menyelamatkan Umatnya Dari dosa Umatnya Yang kedua Kita baca sama-sama Satu, dua, tiga Hal itu Terjadi Supaya Apa Genaplah Yang difirmankan Tuhan Oleh Nabi Jadi kelahiran Yesus adalah Penggenapan Daripada Nubuatan Firman Tuhan Yang disampaikan Para Nabi Ratusan Bahkan ribuan tahun Yang lalu Yang ketiga Saudara ayat 23 Kita baca sama-sama Dengan suara yang keras Satu, dua, tiga Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Dan melahirkan Seorang anak Laki-laki Dan mereka Menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah Menyertai kita Pesan Natal yang ketiga adalah Bahwa Allah Bahwa Yesus lahir Untuk Menyatakan bahwa Ada Allah Yang mau Menyertai kita Kalau saya Simpulkan pesannya itu Tiga saudaraku Ya Yang pertama tentang Penyelamatan Karena diselamatkan Kita akan ada Sukacita Joy Katakan Joy Ya pesannya Joy Yang kedua Ada janji Yang akan digenapi Sepanjang Ya kan Kelahiran Yesus adalah Janji Tuhan Ikenapi Ini bicarakan apa? Hope Pengharapan Katakan hope Yang ketiga Ya Allah yang Menyertai kita Ini bicarakan apa? Love Kasih Katakan love Oke kita akan bahas Satu persatu Saudaraku yang Kristus Setiap kali masuk Desember Saudaraku Setiap kali masuk Desember Ya hati saya tuh senang Hati saya bersuka Cita Kenapa? Yang kasih melihat Yesus Ya Ini masa dimana Masa perkenan Tuhan Ya kan Datang buat setiap kita Ya Jadi Merayakan Natal Itu artinya Waktu saudara yang saya merayakan Natal Kita tuh Mau mengucap Syukur Mau Berterima kasih Katakan amin Merayakan Natal Untuk apa? Berterima Kasih sama Tuhan Mau mengucap Syukur Sama Tuhan Kenapa? Karena Yesus lahir Untuk apa? Mengampuni Dosa kita Dan Menyelamatkan Kita dari Hukuman Dosa Katakan amin Nah Masmur Pasal 31 Ayat 1 Raja Daud Dia tulis Berbahagialah orang Yang Yang diampuni Pelanggarannya Yang Dosanya Ditutupi Katakan Amin Katakan Amin Berbahagia gak Kalau dosanya Diampuni Saudara? Berbahagia Berbahagia gak Kalau dibebaskan Daripada hukuman Bersalah? Berbahagia Kok diem semuanya Tegang ya? Saudara gak pernah dipanggil sama polisi Siapa yang pernah dapet surat panggilan polisi sebagai tersangka? Coba kita pulang semua di rumah ya Satu-satu dikasih surat Saudara Suruh menghadap polisi nanti abis tahun baru Pasti Natalannya gak enak Makan gak enak Tidur gak nyenyak Betul gak? Gak bisa makan waktu tidur Waktu tidur gak bisa makan Kalau dapet panggilan polisi Betul gak? Sebagai tersangka dengan kesalahan apa? Ini, ini, ini tuduhannya Saudara ku Setelah tanggal Yang ditentukan Saudara datang ke kantor polisi Lepak polisi bilang Bapak namanya Daniel Fresiasi tanggal Iya Kamu dituduh Maling ayam Maling bebek Maling kambing Ini saksinya ini, 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 ini Langsung kan gemeter diomongin gitu Setelah itu Pak polisi bilang Tapi saya lihat kamu tanggal 24 Desember Ikut perayaan Natal di MPI Hari ini saya nyatakan Bebas dari segala tuduhan Haleluya Karena kamu ikut ibadah Ini contoh-contoh Sendeng pasti si Daniel ini Betul gak saudara ku? Nah ini Natal ini Yesus datang Saudara dia lahir Kelahiran Yesus gak bisa dipisahkan dari apa? Kematian Yesus diatas kais salib Dia lahir untuk apa saudara yang pertama? Menyelamatkan umatnya dari dosa Katakan Amin saudara ku Wah harusnya semuanya kita bersuka cita Katakan Amin Kalau saudara sudah percaya Saya percaya Saya percaya Dosa kita sudah diampuni Dan kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa Semua pasti akan bersuka cita Coba beri kemuliaan buat Yesus Katakan Amin saudara ku Wow Alkitab katakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa Dosa Dan upah dosa adalah apa saudara? Maut Mati kekal Terbuang ke neraka Nah Yesus lahir Perhatikan saudara Dia mau ampuni dosa kita Dia mau bebaskan kita dari hukuman dosa itu Supaya Setiap yang percaya Setiap yang percaya kepada Yesus Dia tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Yang percaya katakan Amin Coba beri kemuliaan buat Yesus Sekarang gini saudara ku Kalau Yesus lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa Ya Pasti Yesus ini adalah Tuhan Karena hanya Tuhan yang berkuasa untuk mengampuni dosa Dan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa Yang ngerti katakan Amin Dia Tuhan Dia berkuasa atas dosa Dia berkuasa juga atas apa? Iblis Dia berkuasa atas kematian Itu namanya siapa? Yesus Kenapa? Karena dia Tuhan Saudara kususus Saya kasih penjelasannya detailnya begini Buat orang farisi Mereka tidak marah Dan mereka juga tidak heran Kalau Yesus bisa Celikan mata orang buta Bangkitkan orang lumpuh Tahirkan orang kusta Ahli taurat Farisi Dia tidak marah Tapi pada waktu Yesus Setelah dia menyembuhkan orang sakit Dia berkata Pergilah Dosamu sudah diampuni Dia marah Ketika dia lihat ada orang lumpuh Yang dibawa oleh empat orang sahabatnya Turun Turun kebongkar atas Turun dekat Yesus Apa perkataan Yesus? Nah dosamu sudah diampuni Semuanya kaget Karena buat orang farisi Yang berkuasa Untuk mengampuni dosa Dan membebaskan Manusia Dari hukuman dosa Itu siapa Saudara? Tuhan Mesias Mesias Yang ditunggu Katakan amin Katakan amin Saudaraku Jadi hari ini saya ingin beritahu kepada Saudara Yesus Yang lahir di Bethlehem Dia adalah Tuhan Dia adalah Tuhan Sambutlah dia sebagai Tuhan Sambutlah Yesus sebagai Tuhan Katakan amin Karena dia Tuhan Kita harus sambut dia sebagai Tuhan Di hari Natal ini kita mau sambut dia Sebagai Raja Sebagai Raja Yang datang Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa Katakan amin Saya senang bagikan pesan ini Untuk tahun ini Saudaraku Setelah saya 21 tahun jadi Gembala 37 tahun jadi orang Kristen Umur saya sekarang menjelang 55 tahun Saudara Beberapa Beberapa teman-teman Kristen Dia suka berkata begini Pak Sabta Saya kecewa loh sama Tuhan Kenapa ya Tuhan Tidak kabulkan doa saya Kenapa kok Saya sudah begini-begini begitu Tapi kok gini aja Saya kecewa Jadi gimana Ya saya tetap ke gereja Tapi hati saya sudah Gimana Saya sempat renung Saya doa Karena di hati saya sebagai Hamba Tuhan Sebagai Gembala Apalagi di tempat ini Kerinduan saya adalah Semua jemaat Semua sahabat Orang-orang Yang sudah kenal Tuhan Mereka makin dekat dengan Tuhan Saudaraku Lalu saya doa Saya renung Apa jawabannya Tuhan seperti kasih pengertian saya begini Mereka bangun hubungan dengan aku Mereka tidak sambut aku Sebagai Tuhan Mereka tidak menyambut aku sebagai Tuhan Dan juru selamat di mereka 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 punya hubungan hanya Sebagai Sebagai Sekedar doa Cuma minta 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 Lalu ketika permintaan mereka Doa mereka Tidak sesuai dengan kenyataan Dengan harapan mereka Mereka kecewa Coba kamu mulai bicara Bagaimana hubunganmu dengan aku Kata Tuhan Iya Tuhan Iya Tuhan Kalau aku Tuhan Seharusnya gimana penyambutannya Nyembah Nyembah Oh iya Nyembah Jadi sekarang saya harus bicara sama saudara gini Di hari Natal ini Karena Yesus yang lahir Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa Dia adalah Tuhan Katakan amin saudara Kalau dia Tuhan buat kita yang Membebaskan kita dari hukuman dosa Maka Seharusnya kita perlakukan dia Menyambut dia Dengan cara apa? Banyak nyembah Banyak Katakan banyak menyembah Banyak nyembah Tuhan bilang banyak nyembah Banyak nyembah tau ya? Banyak nyanyi untuk Tuhan Jadi di Natal ini respon kita Hari Natal ini Ayo kita ambil keputusan Setiap hari Kita duduk di bangku yang sama Di tempat yang sama Pada waktu yang sama Kita cuma mau nyanyi untuk dia Kita ingin mau nyanyi buat dia Kita mau bilang kau indah Tuhan Aku mau sambut kau Seberapa banyak yang saudara Yang bangun hubungan Lebih banyak nyanyi 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 Nyanyinya bukan seperti nyanyi Seperti di kamar mandi Ya saudara ku Nyanyi kamar mandi Kan nyanyi-nyanyi hanya untuk kita Ini nyanyi Saudara ku Untuk dia Kita beri Makanya saudara Tahunan Tahunan lagu ini Selalu saya nyanyi Hampir tiap hari Lagu apa saudara ku Nyanyi pujian bagimu Hampir tiap pagi saya nyanyi lagu ini Tuhan pujian bagimu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Hampir tiap hari saya nyanyi lagu ini Ku muliakan namamu Tuhan mulia namamu Tuhan namamu besar dan layak dipuji Hampir tiap hari saya nyanyi lagu ini Sama satu lagi lagu lagi Yesus ku sembahkan Sujud di hadapan Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahku Mari buka suaranya Ayo nyanyi Yesus ku sembahkan Sujud di hadapan Keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembahku Pada saat kita nyanyi Nyanyi Konsentrasinya untuk Tuhan Suruh tau gak Tanpa kita sadari Seringkali kita keluar air mata Nangis Nangis Saya nangis Kalau saya nangis Saya tau ini hadirat Tuhan kuat Biasanya dia suruh saya doa ini Doa ini Doa ini Doa ini Syafat Kalau setelah itu baca Alkitab Itu seperti kata demi kata itu kayaknya hidup Tuhan itu bicara Ini yang bikin saya suka cita terus Saya melihat tuntun dari bulan ke bulan Tahun ke tahun jalan sama Tuhan Sepertinya dahsyat banget Tapi bukan berarti gak ada masalah Masalahnya gede banget Menakutkan banget Tetapi Kalau saya sudah nyanyi Buat Saya pakai istilah nyanyi Tapi di mata Tuhan itu nyembang Nyanyi Nyanyi Wow Hati saya yang sedih Berubah jadi Suka cita Hati saya yang kesel Yang marah Yang benci Tapi tiba-tiba ada damai yang masuk Khawatir Takut Bingung Hati yang sombong Yang keras Itu tiba-tiba Pada saat kita nyanyi Kita nyembah Sambut dia sebagai Tuhan Tiap hari rutin Itu tanpa kita sadari Itu terjadi pertukaran hati Hati kita ditukar dengan hati Tuhan Pada waktu terjadi pertukaran hati Pasti ada buah roh Sifat Tuhan Kasih suka cita Damai sejahtera Kebaikan Segala macam Penguasaan diri Kesabatan Itu keluar semua Akhirnya Orang-orang pada lihat Saudara Kok kamu berubah sih sekarang Makin tenang Lembut Bukan nyindir Saudara enggak Iblis itu takutnya Sama orang Kristen yang apa Saudara? Yang punya kuah Kuasa Tanda saudara punya kuasa adalah Di sini ada apa? Suka Cita Ada suka cita Dan damai sejahtera Itu tandanya Amin 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 Ya Ya itu Jangan simpen Ya kan sesuatu yang tidak ada Suka cita Salomo Waktu masih muda Baru dilantik Dia jadi raja Dia nyembah Dia nyembah Benar peraturan menyembah itu cukup satu binatang aja Entah binatang apa aja Terserah dah Ya mau kambing Mau domba Satu ekor aja cukup kok Lembu atau samim Satu ekor Salomo kasih berapa saudara? Seribu Kasih seribu Dia nyembah Seribu Waktu dia udah bakar sepuluh ekor Seratus ekor Lima ratus Tuhan tuh nunggu Minta Minta Dia gak minta Sampai Binatang yang keseribu Salomo tetep gak minta Wow Aku cuma minta satu ekor Dia kasih seribu Dan dia tidak minta apa-apa Itu Tuhan Tuhan tuh gak mau hutan saudara Kalau dia udah disembah sampai Penyembahnya kena di hati Kamu gak minta Aku datengin Aku kejar kamu Sampai di mimpi dikejar sama Tuhan Salomo Salomo Kau minta apa nak? Kau minta apa nak? Salomo bilang apa? Bapak saudara Saya gak minta apa-apa Saya cuma minta hati yang bisa memahami Untuk bisa menimbang Dan mengambil keputusan Supaya saya bisa menjalankan tugas saya sebagai seorang raja Sehingga namamu dipermuliakan Dan aku bisa bertindak dengan adil Ini kan minta hikmat Betul saudara? Kaget Tuhan Kau minta sesuatu yang bukan kaleng-kaleng atau recehan Kau minta sesuatu untuk Namaku dipermuliakan Untuk kepentingan aku Tuhan bilang Aku beri kamu hikmat Apa yang kamu tidak minta Kekayaan Kuasa Nyawa Nyawa musuhmu Aku berikan itu buat kamu Katakan amin Kau saudara suka nyembah Suka nyembah Sampai saudara-saudara nangis setiap hari nyembah Nangis setiap hari nyembah Nyanyi Nyanyinya itu nyanyian pujian Kalau nyembah lainnya Nyanyinya jangan nyanyi Banyak perkara Bukan itu bukan penyembahan Haleluya Itu penyembahan Nyanyi pujian bagimu Jadi ada satu pengagungan ke dia Katakan amin saudara ku Ya Itu nanti itu lagu atekolah Banyak perkara gitu kan Saya nyanyi lagu-lagu seperti itu Terus ngomong Hindari saudara nyanyi lagu-lagu yang Hidupku yang sengsara Penuh Ya Itu bikin sedih hati Nyembah Waktu saudara nyembah Saya percaya Tuhan akan datangi saudara Dia akan bilang kau minta apa Waktu kamu minta Dia akan beri buat saudara Beri kemulian Tisho Saya mau tekankan di malam Natali tentang penyembahan ini Sambuti sebagai Tuhan Katakan amin Kalau saudara sudah suka nyembah Akhirnya gampang Gampang kalau Tuhan tuh belokan Rencana saudara Katakan amin saudara ku Mudah sekali Kalau ada apa-apa yang saudara minta Kok gak sesuai dengan rencanaku Bahkan Soalnya ngelewati Sesuatu yang berat Yang pahit Yang susah Soalnya tetap berkata gini Apapun yang terjadi Itu hasil penyembahan Apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik Di dalam hidupku Selalu ku berkata Tuhan Yesus baik Dalam segala yang terjadi Dalam segala yang terjadi Kusembahkan 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 Bapak Kuru rindu Selalu menyenangkan Jadi di malam Natal ini Christmas Eve kita ini Ya saya ingin dorong saudara Jadi penyembah Kok yang amin dikit ya Saya lagi pelajari Abraham itu seorang penyembah Kata worship Kata sembahyang Pertama kali Itu disebut Alkitab Pada waktu Abraham berkata Kepada dua bujangnya Kamu tinggal disini Aku mau worship Di atas sana Dengan anakku Worship Dia penyembah Upah seorang penyembah Top Katakan amin Saudara ku Top Daud Seorang penyembah Hidupnya gak sempurna Saudara tahu cerita Biodatanya Daud Tapi dia punya upah Seorang penyembah Katakan amin Saudara ku Itu penyembah Ya kita punya Gembala Induk kita Pak Niko Seorang penyembah Upahnya Top Katakan amin Disini juga gerejanya Gereja yang menyem Upahnya apa Top Saya ingin saudara jadi Dapatkan Upah seorang penyembah Jadi penyembah Katakan amin saudara Saudara bisa bayangin Ini kata-kata nyanyian tadi Apapun yang terjadi Itu kan Diahlami oleh siapa Semua penyembah Termasuk Ayub Ayub Waktu habis semua Dia nyanyi lagu ini Sudah tahu gak Gak percaya Apapun yang terjadi Waktu Semua hartanya Ludes Sepuluh anaknya mati Kena penyakit Istrinya suruh dia mati Kutuk Tuhan mati Masa meneraka Dia sujud nyembah Kepada Tuhan Dia berkata Apapun yang terjadi Ya kalau bahasa sekarang begini Bahasa zaman Ayub Ya kan Engkau yang Memberi Engkau yang Mengambil Terpujilah Dia mengakui Allah itu Allah Tuhan itu Tuhan Yang berdaulat Beri silahkan aku terima Aku nikmati Dia ambil Aku tetap nyembah kau Katakan Amin Saudaraku Nah ini yang bikin Iblis takut Sama penyembah Karena dia Istilah orang betawi Bilang nih jiwanya Selon Nih dua nih Saya kasih contoh Dua murid Yesus yang top Pertama namanya siapa? Judas Iskariot Satu lagi Simon Petrus Dua-dua menyangkal Yesus Sebenernya Ya Bahkan Judas itu cuma sekali Mengkhianat Langsung terbuang Simon tiga kali Tidak kebuang Imannya tidak gugur Sekarang apa perbedaannya? Lihat saudara Kadang itu ada orang Kristen kok Yang ini kelakuannya Aduh Tapi kau ada kasih karunia Sampai garis akhir Kau yang ini kelihatan baik-baik Wapis hancur Saya melihatnya ada satu seperti ini Contoh Judas Iskariot Kalau saudara baca di Alkitab Sepanjang Alkitab Dia tidak pernah nyebut Yesus Nyambut Yesus sebagai Tuhan Dia cuman menyebut Yesus sebagai guru Rabi Motivator kehidupan dia Sekalipun dia adalah orang yang paling dipercaya Pegang uang Yesus sebagai bendara Saudara tau gak? Judas itulah orang yang duduk Duduk paling deket ketika Yeskotbah Betul ya? Waktu Yeskotbah Dia paling deket Bukan di ruangan Bethany Atau ruangan di sana Saudara Ngerti gak saudara? Waktu Yesus buat mucijat-mucijat Judas ada di situ Tapi dia tidak pernah mengakui Yesus Tidak pernah menyebut Yesus Tidak pernah menyambut Yesus sebagai apa? Tuhan Ketika iblis berbisik di hati dia Berbicara kepada dia Untuk mengkhianati Yesus Judas gak punya power Gak punya otoritas Untuk bungkam suara iblis itu Untuk tolak kehendak iblis itu Malah Judas Berkata Ya aku lakukan Ya Jadilah iblis kehendakmu Aku lakukan Akhirnya mengkhianati Yesus dan terbuang Ketika Ketika Maria Dia Sucut menyembah Yesus Judas Karena dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan Waktu ada orang yang menyembah dia Orang itu Dibilang Buat apa ini pemborosan Kita lihat Simon Petrus Saudara Pertama Pertama kali Simon berjumpa dengan Yesus Simon menyebut Yesus sebagai apa? Guru Sudah semalam-malaman Kami menangkap ikan Tetapi kami tidak dapat seekor ikan pun Tetapi karena engkau yang menyuruh Aku melakukan juga Dia lakukan saudaraku Simon Dapat ikan sangat banyak Waktu dapat ikan sangat banyak Apa yang kata-kata Simon? Dia ganti kata guru menjadi apa? Tuhan Dia sembut Yesus Tuhan Dia sambut Yesus sebagai Tuhan Dan kecara apa? Dia sujud menyembah Yesus Sambil berkata Tuhan Jauhlah daripadaku Karena aku orang berdosa Kalau manusia ketemu Tuhan Pasti sedia sadar diri Aku butuh pengampunan Aku butuh keselamatan Dari dosa ini Itulah kita mau merayakan Natal Kelahiran Yesus Dia lahir untuk menyelamatkan kita Dari dosa kita Coba beri kembali Sambut dia Katakan amin saudara Lihat Simon Petrus saudaraku Karena dia sebut Yesus Tuhan Menyambut Yesus Tuhan Dia tiga kali menyangkal Iman yang tidak kukur Ada anugerah Siapa yang mau menjadikan Yesus Tuhan hari ini Iblis tidak punya berkuasa buat hidup saudara Saudara bisa bungkam suara iblis Kalau saudara-saudara yang suka menyembah Yesus Suka menyanyi buat Yesus Saudara tetap enak tidur Sekalipun koncangan badai begitu besar Karena sudah punya otoritas atas iblis Bungkam suara dia Hardik dia Katakan amin saudara Yang kedua Pesan Natal yang kedua adalah Kita mau bersyukur Karena Alkitab katakan Ya kan Hal ini terjadi Untuk menggenapi Supaya genaplah Yang dihidupkan Tuhan oleh Nabi Pesan Natal yang kedua adalah apa saudara ku Natal Kita mau mengucap syukur Karena ada Allah Yang menggenapi Janji firmannya Yang dinubuatkan Tentang kelahiran Yesus ini Katakan amin Setiap penggenapan janji Allah Selalu ada unsur mujijat Kelahiran Yesus Kristus Itu juga mujijat Betul gak saudara ku Lahir dari seorang Perawan Maria Malam ini Saya ingin kasih tau kepada saudara secara singkat Kalau saudara punya janji Tuhan Kalau saudara dapatkan firman Tuhan Malam ini Tuhan juga bisa buat mujijat buat saudara Yang percaya katakan amin Ya Janji Tuhan kita bisa dapat dari mana Dari firman Tuhan Dari firman Tuhan Hari ini Hari ini mungkin saudara malam ini sedang menantikan Mengharapkan Janji Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara Pas Sabta saya Sedang menantikan janji Tuhan yang berkata Tidak baik manusia seorang diri saja Aku akan berikan seorang penolong Biarlah Di malam Natal ini Tuhan berikan janjinya buat saya Janji Tuhan Ya kan Saudara tidak seorang diri lagi Pulang ibadah malam Natal Pasti ada seseorang yang aku bisa lihat Yang Tuhan sudah sediakan buat saya Beri kemuliaan buat Yesus Mungkin saudara dapat Saudara pernah baca janji Tuhan Itu apa Satu orang bertobat Seluruh keluarganya diselamatkan Saudara rindu keluarganya Semuanya diselamatkan Saya berdoa malam ini Saya percaya Ya Tuhan akan bawa Seluruh keluarga saudara itu diselamatkan Coba beri kemuliaan buat Yesus Saudara pernah dengar Janji Tuhan yang berkata Oleh bilur-bilur Yesus Kamu telah disembuhkan Saudara sedang menantikan Kesembuhan janji Tuhan Untuk saudara Untuk orang-orang saudara kasihi Malam ini saya percaya Bahwa janji Tuhan ini Akan dikenapi juga buat saudara Tuhan adalah kembalaku Takkan kekurangan aku Kalahku sanggup mencukupi segala keperluanku Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus Tuhan akan pakai hidup saudara Untuk jadi berkat buat banyak orang Katakan amin Saudara dan anak-anak kita semuanya Semuanya akan dipakai Tuhan menjadi terang Katakan amin Besok lagi saya akan khotbah tentang Bintang terang Bintang-bintang Natal yang bersinar Wah keren banget judulnya ya Saudara sedatang besok pagi Saya tadi tergoda untuk bahas tapi besok saja Sehubungan dengan ini Saya bersiapkan Saya bersiapkan ini dulu Saudara percaya mujijat masih ada Ya kan Sepanjang saudara dapat firman Tuhan Ada firman Tuhan Ini kesaksian Ini kesaksian Ada satu temen Dokter bilang Kamu kena kanker Kamu kena kanker Cari waktu untuk Diambil Benjolan itu Yang adalah kanker Untuk dicek dan biopsi Sampai dimana Saudara konsumristus Pada waktu kena kanker Emang goncang Dia cerita sama saya Sama Bu Andi Tapi dia mulai doa Pada waktu doa dapat kekuatan Dia berkata begini Tugas saya belum selesai Ada banyak hal yang saya mau kerjakan untuk Tuhan Tugas saya belum selesai Pak Sabta Saya tahu Ya kan Saya pasti sembuh Tugas saya belum selesai Ada banyak hal yang saya mau kerjakan buat dia Memang selama ini Dia sudah kerja banyak hal Untuk Tuhan Dia nabur banyak hal Untuk pekerjaan Tuhan Di tempat ini Baik Untuk buka rumah Baik untuk apapun Segala aspek Saudara Dia melayani Tuhan Karena dia dapat canci Tuhan Pada waktu satu Pada waktu Natal Di gereja Cabang Dia beritahu Pada Bu Andi dan saya Hasil daripada biopsi Ya kan Yang memang sudah nyatakan Itu kanker Pas di cek lagi ulang Yang dikeluarkan Kankernya nol Tidak perlu lagi kemoterapi Tuhan sudah sembuhkan itu Yang percaya katakan amin Waktu saya ke Lubuk Linggau Kemarin Natal Linggau Selesai ibadah Ada seorang ibu Bawa anaknya Tangannya agak bengkak Masih kecil Nangis terus Bengkak Tidak bisa diangkat Sudah berobat Tidak bisa Lalu Minta Kita doa Saya doa Pak Sabta doakan Saya doakan Sudah Besoknya dia kirim Satu text message sama saya Dia bilang Pak Sabta Puji Tuhan Malamnya Tangan anak saya itu Kempes Dia bisa gerakan lagi Dan sudah sembuh Beri kemuliaan Yesus Ada beberapa ini Saya mau ceritakan tentang Kesembuhan dulu deh Waktu di Jambi Saudara Saya senang sekali Jambi Saudara Walaupun hujan besar Sebelum Sebelum acara Saudara Wah tapi orang Jambi itu Bener-bener militan Mereka ibadah Dengan basah kuyuk Basah kuyuk Penuh Masih tetap penuh Ibadahnya Lalu Setelah itu Berapa dua hari kemudian Saya dapat text message lagi Dia bilang Pak Sabta Ini Dia capture W-A-W-A Daripada kesaksian Yang intinya adalah Bahwa salah seorang Dari Jambi di Jambi Dia bilang Si abang ini Itu diabetes Apa gula darahnya tuh Manteng dua ratusan Tiga ratus Setiap hari Badannya tuh gak enak Gak karu-karuan Pada waktu ibadah Dia bilang Memang udah lama Jarang ke ibadah Datanglah bang Istrinya Datanglah bang Ibadah Natal nih Dia maju ke depan Atau kau didoakan Sudara Pulang badannya Aku rasa enak Besoknya Dia udah sarapan Sudah ini Dia cek darahnya itu seratus Emang seratus Tuhan sudah sembuhkan dia Coba beri kemuliaan Biasanya belum makan aja Dua ratusan Tiga ratusan Normalnya tuh seratus Sudara Kalau belum sarapan Kan dibawa seratus Atau seratus Dua puluh lah Setelah sarapan Bisa lah Sampai seratus Ini sudah sarapan Masih seratus Sudah sehat Saya percaya hari ini Juga Tuhan mau Janji kesembuhan Buat Sudara Katakan amin Sudara ku Ujijat itu masih ada Saya percaya kita rayakan Natal Sudara harus ingat satu hal Ujijat itu masih ada Karena setiap kali kita merayakan Natal Natal bicara tentang penggenapan Daripada janji Tuhan Setiap penggenapan janji Tuhan Disitu ada unsur apa? Mu-jijat Mujijat itu masih ada buat Sudara Katakan mujijat masih ada buat saya Mujijat masih ada buat saya Terima kasih Tuhan Yang ketiga Sudara saya sudah mau selesai Pesan Natal yang ketiga Mati 1.23 Katakan tentang apa? Kelahiran Tuhan Ya kan? Kelahiran Yesus Ingin menyatakan bahwa Ada Allah yang mengasihi kita Dia mau menyertai kita Yang percaya katakan amin Yang percaya katakan amin Lewat roh kudusnya Dia mau menyertai kita Siapa yang mau disertai Tuhan? Coba lambaikan tangan Kalau Tuhan menyertai Tuhan tidak diembai Dia pasti turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Katakan amin sodara Bagi orang-orang yang mau hidup sesuai dengan rencana Allah Sodara tadi Saya nonton Saya tuh jarang nonton Nonton-nonton film Tadi entah gimana Kok buka Netflix Netflix Saya nonton Netflix Film apa sodara tau? Tupops Tupops Dua paus Kisah tentang Paus Benedictus Dengan Paus yang sekarang Dia masih kardinal Masih sebagai seorang usub agung Di Argentina Kisahnya kurang lebih seperti ini Sodara ku Pemilihan Setelah paus Paulus Yohanes ke-2 meninggal Pemilihan Pemilihannya tuh Yang terpilih Pertama Masih aset hitam Jadi belum ada pemilihan Yang kedua Pemilihannya asap putih Yang terpilih adalah Paus dari orang Jerman Benedictus ini sodara Orang Jerman Sodara Tetapi saingannya sebenarnya tuh adalah Kardinal atau usub agung dari Argentina Yang sekarang ini Yang kita kenal dengan Paus apa Frank apa Francis Francis ya Francis Saya nonton sodara film ini Ceritanya Tapi saya tidak mau cerita Detailnya Detailnya Saudara sudah tahu Ini kisah nyata sebenarnya Tapi sebenarnya tuh Diawali dengan apa Sejak terpilihnya Paus Benedictus Si usub agung Argentina Dia mau mengundurkan diri Jadi sebagai seorang kardinal Atau usub agung Di negaranya Dia cuma mau jadi Gembala jemaat Pastor paroki saja Dia mau ini kan Dia mau ini aja Sudah Dan dia Udah pesan tiket Untuk pergi ke Fatikan Ke Roma Saudara ku Jauh sehari sebelumnya Tanggal sekian Lalu ceritanya Dalam beberapa waktu kemudian Paus Benedictus Mengirim surat ke dia Memanggil dia Untuk datang ke Fatikan Akhirnya terjadi dialog Dialog sodara Yang satu mau menulis Pengunduran diri Ajukan surat itu Pengunduran diri Untuk tolong diterima Tapi sama paus ini Kayaknya seperti Dihalangi Dia gak mau terima Gak mau terima Sampai satu akhirnya Saudara dia ungkapkan Kau mau mengundurkan diri Aku tolak Karena aku yang mengundurkan diri Jadi paus Mana bisa Ada dua paus Paus terus harus sampai mati Kau ninja Kau harus jadi seperti Kristus Menderita sampai mati Jadi paus Nah Pada waktu puncak dialog Seperti itu Ada satu kata-kata Paus Benedictus Yang bikin aku nangis Saudara bikin aku nangis Dia ngomong gini Sejak aku kecil Aku gak pernah kesepian Aku gak pernah kesepian Aku gak pernah merasa sendiri Tapi Tapi sejak aku duduk di Kursi Santo Petrus Dia pakai istilah Kursi kepausan Jadi paus Aku sepi Aku kesepian aku sendirian Kenapa? Kenapa? Sejak aku duduk di kursi itu Aku tidak lagi rasakan hadirat Tuhan Sejak aku duduk di kursi itu Tuhan Aku tidak dengar lagi suara Tuhan Tuhan tidak bicara lagi sama saya Saya sedih Dia nangis Apa arti? Dia bilang Apa arti kursi itu? Buat saya Awalnya dia bilang Tapi Si Usup ini bilang Tidak bisa kamu Tidak ada Dia cerita tentang hal Akhirnya dua-dua saling doa Jadi Saya mulai nangis Ada banyak orang Kejar kursi itu Itu kursi tertinggi Secara rohani Secara kekuasaan Disitu implikasinya Saudara di kursi itu Punya kekuasaan Punya kekayaan Semua segala macam Punya umat Punya masa Semua raja-raja dunia Presiden dunia Sucut jembat dia Tapi di kursi itu Aku sepi Tuhan bicara sama saya Aku datang di hari Natal Aku lahir Supaya kamu gak kesepian Supaya kamu gak kesepian Kita tuh gak sepi gak sendiri Kalau kita sadar Ada hadirah Tuhan Tuhan masih ngomong sama kita Katakan amin saudara ku Kalau Tuhan masih bicara sama saudara Saudara gak akan mungkin kesepian Mungkin kita tidak punya temen yang deket Yang akrab Yang kita bisa berbagi Bukan Tapi sepanjang Tuhan masih bicara lewat firmatnya Saudara masih bisa rasakan hadiratnya Saudara akan jadi orang Kristen yang penuh dengan sukacita Beri tepuk tangan yang meriah buat Yesus Shhh Jangan gara-gara kursi Karena kursi Santo Petrus Saudara Kehilangan Hadirat Tuhan Saudara tidak bisa lagi denger suara Tuhan Saudara gak punya tuntunan firman Tiap kita Tiap kita Pasif Masing-masing kita semua Mengejar kursi kita Tapi biara Saudara tetap duduk di kursi itu Boleh duduk di kursi itu Tapi saudara tidak kehilangan Tuhan Katakan amin Saudara bisa dapatkan apa yang saudara inginkan Tetapi saudara tidak kehilangan Tuhan Kenapa? Karena itulah kehendak Tuhan Itulah rencana Tuhan Katakan amin Bertahun-tahun yang lalu Saya punya impian untuk menjadi seorang pegawai negeri Karena memang saya sudah diterima sebagai pegawai negeri Saya ingin jadi pejabat di pegawai negeri itu Tapi tiba-tiba Saudara ku ada badai datang Yang akhirnya semua impian saya Itu hancur Hilang lenyap Saudara ku Yusuf Kristus Apa yang membuat saya tetap kuat Dan saya berkata bahwa Aku tidak kecewa Satu Selalu aku lihat Yesus itu Tuhan Bukan cuma juru selamat Tapi dia Tuhan saya Dialah yang menentukan jalan hidup saya Asal dia masih bicara sama saya Asal dia masih menyertai saya Itu cukup Walaupun teman-teman Satu liting saya berkata bahwa nasib lu jelek Lu gini, gini, gini Tapi saya tahu Sepanjang Tuhan masih sertai kita Dia masih jadi Allah Immanuel Kita masih bisa dengar suara dia Kita masih bisa tahu dia sedang bicara Kita masih bisa rasakan hadiratnya Saudara aman Natal tahun ini Jangan karena kursi Santo Petrus Saudara kehilangan suara Tuhan Kehilangan rencana Tuhan buat hidup saudara Tuhan Yesus Tuhan Yesus Waktu malaikat datangi Maria Dia Nyampaikan salam Lalu bicara kepada Maria Bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dia harus berikan nama itu Anaknya itu namanya Yesus Karena dia akan menyelamat umatnya dari dosa Dia akan menjadi raja Alkitab katakan Maria terkejut Mendengar berita itu Maria terkejut Kenapa terkejut saudara Kata terkejut ini adalah satu ekspresi Yang dimana ini berita Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan Bagaimana dengan tunanganku Yusuf Kalau tahu aku hamil Bagaimana dengan orangtuaku Bagaimana dengan masyarakat Yahudi Karena tradisi pada waktu itu Seorang gadis yang hamil Adalah seorang gadis Yang akan menemukan ajalnya di batu Orang bisa racam dia lempernya Sampai mati Waktu dia mendengar berita ini dia terkejut Tapi Maria Saudaraku Dia seorang yang penyembah Dia seorang yang punya firman Hari ini Dia serahkan Dia cuma tanya sama malaikat Bagaimana mungkin hal itu terjadi padaku Jawaban malaikat apa saudara Rok kudus akan turun atas kamu Sebab bagi Allah tidak ada yang Mestahi Maria jawab Saya ini hamba Tuhan Jadilah padaku menurut Perkataan Ibu bapak saudara kasih beristus Setiap kali menjelang Natal Atau masa Natal Saya sebagai hamba Tuhan Sebagai gembala Seringkali dikasih kabar Pas Sabta Saya kena kanker Pas Sabta Istri saya Meninggal dunia Banyak Banyak Berita-berita sedih Saya kena PHK Tiba-tiba Saya tuh turun Posisi saya disini pak Tapi saya harus turun Malu saya Beberapa Itu kabar-kabar yang mengejutkan Yang gak sesuai dengan hati Semua teriak sedih Saya paham Kita doa ya Kita doa Saya ikut doa Waktu kita doa Cuma kita nangis bareng Mungkin hari ini malam Di malam Natal ini Saudara dapat berita yang mengejutkan Seperti Maria Tapi saudara tahu Satu hal yang saya mau Mari tutup mata kita Kalau itu saudara Sedang mendapatkan Berita yang mengejutkan Yang membuat hatimu sedih Tetap jadi penyembah saudara Sujud nyembah Ijinkan Tuhan Turut bekerja Dalam segala sesuatu Tuhan bekerja Dalam hidup Maria Dia datangi Yusuf Beritahu Yusuf Cegah Yusuf Untuk menceraikan Maria Malam ini Aku berdoa untuk Anak-anakmu Yesus Mereka yang mendapat kabar Ya Tuhan Yang mengejutkan Mereka yang hatinya sedih hari ini Aku berdoa Bapak Tetaplah mereka jadi seorang penyembah Biar setiap kami mau hidup sesuai dengan rencanamu Terima kasih Satu yang kami rindu Tuhan Tetap jadi Tuhan buat kami Dan kami percaya mucijat itu masih ada Kami tidak mau kehilangan suaramu Kami tidak mau kehilangan hadiratmu Doa saudara malam Natal ini Dalam namanya Kalau saudara datang dengan istri Dengan anak Dengan keluarga Pegang tangannya Doa bareng di malam Natal ini Berdoa dan ucapkan kepada Tuhan Doa saudara Biar jadikan Yesus itu Tuhan Percaya mucijat masih ada Biar kita mau hidup sesuai dengan rencananya Mari saling doakan saudara malamnya doa Satu dengan yang lain Saya akan berikan waktu satu menit saudara Pegang tangannya Yes Saling doakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Terima kasih ya Tuhan Di malam Natal ini aku berdoa ya Tuhan Turunkan mucijatmu Kado Natal buat setiap anak-anakmu Di dalam nama Yesus Kusembahkan 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 Tak dapat Ku membalas Kasihmu Kusembahkan Kusembahkan Bapak Ku rindu Selalu Berjanakan Saudara yang rindu Janji Tuhan dikenapi Angkat tangan kanan Taruh tangan kiri sebelah Bapakku berdoa dalam nama Yesus Dan aku percaya mucijat itu masih ada Anak-anakmu yang angkat tangan yang sakit Tuhan Sebukan Anak-anakmu yang sedang Menantikan janjimu Tuhan Kado Natal di malam ini Terjadi dalam nama Yesus Terjadi dalam nama Yesus Biarlah kau genapi itu Tuhan Biarlah ya Tuhan di malam Natal ini kami kembali lagi kepada Tuhan Mereka yang sudah lama jauh dari Tuhan Datang lagi Kami datang ya Tuhan Kami datang Bungkus kami semua dengan kuat kuasa darah Malaika Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semuanya Limpar nama terjekit Tuhan berikan Kesehatan kekuatan menjadi bagian hidup kami Dalam nama Yesus Semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan Amin Silahkan kembali Selamat menikmati Selamat menikmati